Untuk pertama kalinya pesantren Aba Tata Manggung menggelar Wisuda Tafid siang berlangsung di Gedung Juang pada Sabtu siang. Hujan air mata para orang tua yang hadir mewarnai acara tersebut. Pasalnya, seluruh Wisuda Wati merupakan para penderita Tunarungu. Beginilah suasana Wisuda Tafid Tunarungu, pesantren Aba Tata Manggung yang digelar perdana atau melibatkan para santriwati angkatan pertama. Ratusan peserta dan orang tua yang hadir tak kuasa menahan haru hingga terjadi hujan air mata. Bukan tanpa alasan, pasalnya para peserta Wisuda Tafid seluruhnya merupakan penyandang Tunarungu. Terlebih, Wisuda ini digelar untuk pertama kalinya sejak pesantren Aba Tata didirikan pada akhir tahun 2017 silang. Menurut Direktur Pesantren Aba Tata Mukli Sin Nuryanta, terdapat sembilan santri angkatan pertama yang resmi mengikuti Wisuda kali ini. Mereka masing-masing sebelumnya telah menghafal minimal satu jus. Sebenarnya ada sembilan santri, cuman ini sama satu santrinya tidak bisa datang karena sudah diterima di sekolah kumum bersama anak-anak yang bukan Tunarungu di Bogor sana. Sehingga hari ini yang ini sudah totalnya ada delapan santri yang dari delapan santri ini insya Allah sudah menghafal minimal satu jus. Tentunya bagi anak Tunarungu, satu jus itu sesuatu yang luar biasa karena untuk menghafal satu ayat ini harus berulang-ulang karena mereka awalnya memang orang mengetahkan tuli dan bisu. Tapi hari ini mereka atas izin Allah, anak Tunarungu bisa bicara bahkan kemudian bisa menghafal Allah. Kalau terkait tadi kan ada yang lelang foto dan juga lukisan ini, Adi untuk apa Pak? Ya, hari ini kita salah satu agenda di segmen terakhir hari ini yang kita melelang produk-produk karya anak-anak Tunarungu yang ada di abadah. Nah, salah satu hal yang ingin kita inginkan adalah kita ingin memberikan apresiasi, menumbuhkan kepercayaan diri pada anak Tunarungu bahwa aku bisa, sebenarnya aku tuh bisa, aku tuh mampu. Nah, ini barangkali mereka kurang berkembang tuh karena kurang apresiasi, kurang tumbuh kepercayaan dirinya, sehingga kita ingin dalam salah satu program dari abadah ingin menumbuhkan kepercayaan diri bagi setiap anak-anak Tunarungu. Tak hanya prosesi wisudah, dalam acara tersebut juga diselenggarakan lelang hasil karya para santri, mulai dari foto hingga lukisan yang laku terjual di angka 2 hingga 7 juta rupiah. Selain sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat santri, dengan lelang tersebut diharapkan akan tumbuh rasa kepercayaan diri bahwa para santri yang menderita Tunarungu juga mampu berprestasi, lazimnya santri lain pada umumnya.